Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sesampainya di Candi Borobudur, api dharma dan air suci Waisak digunakan sebagai sarana suci prosesi. Detik-detik Waisak di altar utama Candi Borobudur. Detik-detik Waisak kembali digelar di Candi Borobudur setelah dua kali ditiadakan karena pembatasan pandemi COVID-19. Upacara dilakukan dengan pelaksanaan protokol kesehatan ketat dan hanya diikuti oleh sekitar 1.200 orang. Dalam teri suci Waisak 256 Budis era kali ini, umat Buddha kembali menggelar upacara dengan pelaksanaan ritual yang ditandai pemukulan gong sebanyak tiga kali, doa, meditasi, dan perenungan perjalanan hidup. Oh, kayak hilal gitu, berhitungan hilal gitu ya. Detik-detik Waisak merupakan ritual yang kerap dilaksanakan umat Buddha secara turun-temurun sejak dahulu kala. Sesuai perayaan Waisak tahun ini yang bertema jalan kebijaksanaan menuju kebahagiaan sejati, diharapkan umat dapat mengedepankan untuk mengaktualisasikan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana untuk mendapatkan dan mencapai penerangan agung. Kehidupan yang berbagai ragam hanyalah dipenuhi oleh berbagai pandangan kiliru dengan mempertuan agungkan Sang Haku dan Sang Ibu. Sehingga manusia selalu terjebak dalam berpengkaran dan cari menang-menangan sehingga menciptakan penderitaan sepanjang masa. Kita perlu merasakan nikmatnya hidup penuh kesadaran dan memperoleh kekuatan kebijaksanaan yang berguna bagi orang lain. Berwalestasi menjadi orang yang berguna dengan kekuatan kesadaran dan kekuatan kebijaksanaan. Menjadi kekuatan kita memperoleh pencerahan demi pencerahan.